rs manual ini sekarang brio rs transmisi otomatik, ini headlamp persis sama seperti mobilio rs sebelum last facelift, dia masih ada proyektor dan led line guide nya bagus nih, merata dari ujung ke ujung, gak kayak brv yang cuma terang di sisi ujung sini, dan meredup di ujung, sebelah grill sama kayak tipe satya, cuma bedanya dia ada emblem rs disini, finishing sama black glossy dengan krum di bawahnya, bumper juga persis brio satya, ada fog lamp kayak satya tipe e, dan ini warna birunya menurut saya bagus nih, biru agak gelap, kita lihat ruang mesin, mesinnya dia 1200cc, 4 cilinder IV-TECH, karena sekarang brio yang 1300cc, 4 cilinder sudah discontinue yang masih Sibiu Thailand dulu, tapi tenaganya gak ketinggalan, karena yang 1300cc kan dulu 100ps, dan ini udah ada improvement, jadi dari 88ps jadi 90ps, ini ruang mesin belum dicat nih, sama ini belum dicat, dan tetep ada modul ABS, karena yang manual juga sudah ada modul ABS, bedanya di varian metik dia ada per dam, disini juga ada air duct, tapi sayang kapusnya juga belum dicat, wiper sudah 2, walaupun di india ini sebenarnya kelas mobil murahnya india, tetep dikasih wiper 2, dan pelek bagusnya sudah 15 inci dengan tuton polis motif kipas, dan bagusnya lagi, bannya ini potenza, potenza itu kelas varian atas dari bristen, tipenya RE-030, dan profil bannya 185-55-R15, dan ini menurut klaim Honda ini ada tuning di suspensi, jadi pengendaliannya jadi lebih mantap untuk tipe RS ini, jadi gak cuma di mic exterior aja, dia juga sudah blackout pillar di pilar B, tapi sayangnya blackout pillarnya setengah-setengah nih, karena atasnya masih sewarna body, jadi belum full blackout pillar, tadi ini sandispion, nah sayangnya yang bikin menjatuhkan lampin luar nih antenanya masih model tarik biasa, belum sharp pin ataupun shortfall, handle juga sudah cantik, model tarik, gak kayak miras yang masih model cungkil, oh ya dibawahnya ini juga ada side skirt, tipe RS ini, oke lanjut lagi, barusan ada intrupsi, nah ini kuncinya ini, belum smart key emang, seperti sayangnya miras atau MARS 1.5, ini masih biasa, wave key dengan tombol remote terintegrasi dan sudah immobilizer, ini sayangnya brio sampai varian termahal masih kosongan, belum dikasih vehicle stability control juga, ini dashboard layoutnya persis yang punya BRV, adalah AC disini, AC yang bisa dibuka tutup, dan di door trim dia full black, kayak mobilio RS, auto hanya pada sisi driver, ini ada tombol central lock, window lock, dan electric mirror serta electric retractable mirror, handle warna silver doff, sayangnya disini masih full plastik, dibawahnya ada cup holder, door pocket, dan speaker, nah ini kayak kepunyaan mobilio RS, versi perubahan dashboard pertama, jadi speedometernya tuh warna merah ringnya, nah ini, dia ini ada midnya juga dibawah, walaupun masih terbatas pilihan menu midnya, jadi midnya tuh, ini ada posisi gigi, dan jam, dan ini untuk total auto, dan ini ada lagi trip, saya ingin tripnya cuma satu, nggak ada trip A trip B, ada rata-rata konsumsi BBM, ada jam, setting jam, dan tadi balik lagi total auto, jadi sama ID nya masih minimalis, ini head unit, sama kayak kepunyaan HRV type S nih, GVC KW V11, menu nya pun sama, ada FM radio, CD, USB, bisa dikonekkan dengan iPod, ini ada ambian lock nya warna merah, dan ini AC nya sudah digital, walaupun belum auto climate seperti mobilio RS 2017, yang sudah auto climate, ini masih pengaturan bar biasa, belum ada heater, belum ada knob open close air seperti BRV, dan di bawahnya ini ada laci penyimpanan, dan power socket power outlet, ada buah kefolder, dan ini transmisinya CVT, kalau diperhatikan desain kolom transmisinya ini pilih banget, kayak punya jazz GD dulu, nggak dirubah, ini ada park brake, dan ada kefolder disini, sayangnya belum ada arm rash, motif yuk juga sama, dia dengan corak warna orange, kayak mobilio RS 2017, jayton warna orange, tadi masih full plastik, nah ini kerennya, brio RS ini, plafon nya warna hitam, jadi kayak mobil mewah nih, kayak mercy mercy gini, plafon nya warna hitam, ada lampu baca, sayangnya headrest masih belum adjustable, sun visor juga sun visor warna hitam, ada vanity mirror, sayangnya belum ada penutup dan lampu, ini supaya sudah ada inek view, dan ini finishingnya tadi back go see dengan tombol lazar disini, pengaturan setir sendiri dia sudah tilt, walau belum tekskopik, ini ada audio steering switch, yang ini sebenarnya banyak dikeluhkan, kenapa tombolnya nggak nyala, ini padahal mirip kupunyaan CRG, cuma CRG ada backlight nya, wiper sudah intermittent, headlamp standar, belum auto tapi saklar fog lamp juga terintegrasi disini, kita lihat ke belakang, ini ada tuas untuk membuka kap mesin, nah ini bagasinya nggak bisa dibuka dari belakang, karena nggak ada handle, jadi buka bagasinya harus dari sini, ini untuk tuas pembuka tanky bensin, kita lihat ke belakang, nah duduk di belakang ini, sebenarnya kalau dari luar kan kelihatannya sempit, sebenarnya tadi pas hidup saya tinggi 178 ini masih lumayan banget, nggak mentok, karena memang di korbankan bagasi, makanya kursi barik dulu tetep lega, ada seat back pocket, di kedua sisinya nih, sini juga ada, tadi ini dari depan ada cup holder, sayangnya ini masih ada tonjolan yang tinggi nih, infonya nih, karena untuk saluran knalpot di bawah sini, ini ada power window, walaupun kesannya kayak tambahan banget ya, kayak gini, untuk dinaikannya ke atas, dan tadi masih full plastik ya di depan, hand group juga di belakang model fix, sebelum model fix, dan sayangnya sampai belakang juga, dia headrest nya model fix nih, belum aja stable, dan belum bisa terlipat 50-50, karena kalau mau dilipat ini masih terlipat semua, ini kursi belakang, ini kelemahan banget ini, ini kayak miras sebelum facelift, masih kayak gini juga, tapi dia, sekarang sudah facelift, sudah ada headrest aja stable, dan sudah bisa dilipat sebagian, tapi di door trim tadi tetep ada speaker, walaupun belum ada cup holder door pocket, ini ada rear upper spoiler, dan sekarang ini motifnya baru nih, stop lampnya merah putih, walaupun secara overall design gak berubah, nah bedanya RS dia ada tambahan, garnish body berwarna sewarna body, jadi seolah-olah gak full kaca nih di belakang, walaupun sebenarnya masih full kaca, cuma ditambahin ornamin aja, dan ada emblem RS di sini, ini tadi rear upper spoiler nya, ada hammond stop lamp, belum ada defogger, cuma sudah ada rear wiper, nah ini, tadi harus dibuka dari dalam, nah ini yang dikorbankan, jadi baris kedua lumayan lega, tapi bagai sih sempit banget, ya gak banget banget sih, untungnya dia kebawah dalam, jadi dia bisa masukin banyak barang juga dibanding datsungo yang beberapa kecil, nah ini bannya sebenarnya bukan space haver, tapi karena aslinya dia pelek 14, jadinya ini juga ban, saya harapnya pelek 14 nih, 175, 55, R14, dan masih pelek kaleng, ini tadi harus terlipat penuh, gak bisa terlipat suara-suara, ini ngangkat tuas di sini, di kiri kanan untuk melipat, desain bumper sayangnya gak dirubah, masih sama kayak sebelum pre-festive, ini peleknya, jadi secara keseluruhan, antara brio tipe RS Matic ini, dan tipe RS manual tuh gak ada perbedaan fitur, cuma bedanya tadi di detailing ya, kayak di kap mesin, kalau yang manual kan gak ada engine hood, dan pengatur arah udara, air duct, harganya sendiri ini dia 178 juta, jadi beda 15 juta sama yang varian manual, manualnya 163 juta, terima kasih, terima kasih. terima kasih.